Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali syaidina muhammad bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali di majlis ilmu yaitu Qalbun Salim dan kali ini Qalbun Salim akan mengangkat tema yang sangat menarik yaitu takdirku, takdirmu, dan takdir kita semua Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya itu adalah takdir yang mutlak dan hanya Allah saja yang dapat melakukannya Alhamdulillah saya Betafalil Akbar tentunya tidak sendiri telah hadir di studio NTV yaitu Gua Sam, Assalamualaikum Gua Waalaikumsalam dan satu lagi narasumber Gus Ulil Asmi Gus Assalamualaikum Alhamdulillah ya kan narasumber hari ini sudah memahami betul apa makna takdir ya kan menurut Gus apa takdir kita takdir saya dan takdir kita semua apa maksudnya Gus? maksudnya maksudnya keras bagi yang pernah kita menikmati karena apa? kita tidak akan lepas hari takdir tapi bahasanya kita menikmati takdir sebagai sebuah keringatang yang tidak bisa kita mencari karena kita ada yang takdir itu saat ini kita duduk itu ada yang takdir juga berarti kita tanpa mengetahui seperti apa kedepannya berarti itu ada sudah ketentuan Allah ya? iya takdir ini kalau saya lihat-lihat dari segi bahasa atau bahasa itu kalau dalam segi bahasa Nahu itu versi anak pondok itu takdir itu kan isim masjari tadi nama suatu kejadian itu namanya takdir takdir itu kan melalui proses baru ketika kejadian baru itulah dinilai sebagai takdir takdir juga menemukan proses ada jadi saya masih ingat kalamnya Sayyidina Umar sahabat nabi yang paling rendah itu kan apa ketika mau berkunjung ke suatu tempat itu waktu itu dilalah apa dilalah kebetulan kebetulan takdirnya ya di wilayah situ itu terjadi sakit parah hanya terus dicegah sama salah satu situ yang tidak kena sakit sakit menular lah atau pun? ya amal al-mu'mi'win silahkan ditonton di filmnya atau sejarah-sejarah begitu jangan kau lanjutkan perjalananmu katakan lupa versi bahasa saya kalau bahasa Arabnya saya lupa sihat karena misalnya sedang terjadi sakit parah akhirnya sahabat nabi itu berbelok arah mau berkunjung ke gua gubernur di tempat yang lain ditegur sama sahabat pengikutnya saya di tempat yang lain yang berkumpul apakah anda takut menghadapi takdir dijawab saya memilih takdir yang lain menghindari takdir yang merupikan tapi takdir itu bisa dipilih bisa dipilih bisa dipilih oke pengertian takdir sendiri itu apa? takdir apa Gus? ketika kita masuk ketika kita masuk ketika kita lihat dalam keadaan-keadaan Tuhan takdir salah ketentuan Tuhan berhadap emang ada dimana kira-kira Gus? kan dalam bahasa Arab kita kan gitu takdirun kira-kira menitunya apa? segala-selatu yang sudah berkenakan Tuhan sebagai sang sutradara terhadap para wayang-wayangnya yahut makhluknya jadi kita semua sebenarnya bahkan ketika kita lihat keadaan-keadaan dihadir ketika seseorang itu baru tidak gula dalam kandungan maka dia kita tanya malaikat yang merangkan bahwa dia itu menginginkan tentang hadalnya riskinya dia itu bahaya atau tidak dan bahasanya itu berarti kan ketentuan kita sudah ada jadi kita itu tinggal nanti berjalannya waktu berjalannya waktu itu nanti itulah keadaan-keadaan kita makanya kita tidak kita lupa terus berjalannya jadi ketentuan yang sudah sang sutradara tulis terkadang orang juga terjebak bahasa kalau takdir versi Kamus Bahasa Indonesia kan itu ketentuan dari tapi kalau takdir versi bahasa bedah lagi kalau diotak-atik kata ada takdir dikatakan sebagai kira-kira kalau yang sudah ketentuan awal kodok oleh itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa dirupa itu namanya kodok dan kodar yang harus diiman itu dari benar-benar kodok dan kodar karena gak ada taknya kodok dan kodar itu semua fiil madi kan Gus ya kodok sama kodar kodok sama kodar fiil madi semua tapi jangan kodok yang itu ya itu kodok kalau takdir sendiri itu terbagi menjadi beberapa ada berapa Gus ada dua Gus ya ada yang mubrom sama ogil mubrom takdir yang pasti dan takdir yang tidak pasti maksudnya tak pasti itu kita maksudnya kesempatan untuk merubah hal yang sesuatu berarti pada prinsipnya takdir sendiri itu bisa dirubah bisa tapi yang bisa dirubah ada yang tidak nah berarti itu dari segi bahasa berarti takdir itu berarti sesuatu yang itu belum itu itu apa itu itu fiil madi oh fiil madi kirain itu yang lain sudah terjadi ketentuan awal itu contoh gini ma jiran pernah ngajar gak ngajar apa nih ngajar sekolah enggak Ais katakan jiran pernah sekolah pernah guru itu pasti punya patokan iya standar iya standarnya murid harus gini gini tapi ketika ada apakah semua harus dikaku kayak gitu enggak pasti ada yang dirubah-rubah itu enggak patokan awalnya kodok dan kodok kodok dan kodok tapi ada permakluman di belakang ada dalinya apa itu guys inna allaha la yu ghoiru ma biqo min hatta la yu ghoiru ma hatta yu ghoiru bi arfusin jadi kalau tidak akan berubah sebaah kalau tidak merubah sikapnya itu adalah salah satu dari dari yang masih bisa kita tentukan tidak tulis ulang nah ini kalau saya pakai versi nakal bagaimana boleh 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 kan enggak 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 akan berubah jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dia tidak akan berubah diri sendiri oke aku mau berubah jadi perempuan itu bisa gak? kan 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 mau berubah guys atau mas rita mau jadi jadi banci gitu jadi superman mas oh ah gini juga guys ketika seseorang kalau menurut gue tadi ya kan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum tersebut yang merubahnya contohnya lagi ee berarti pada prinsipnya dikembalikan lagi kepada manusianya iya contohnya nih kita berbicara nakal nih kalau takdirnya itu prosesnya itu ibaratnya kan seorang pengemis ketika dia tidak mampu merubahnya dan tidak ada niat untuk merubah jadi dia akan tetap jadi pengemis dia untuk menjadi pengemis kan berubah dia dulunya pengemis dia oh iya kan walaupun dia juga tidak mau merubahnya berarti tetangga sebelah juga sama dong? sama tetangga sebelah? dulunya kan gak gitu oh gitu dari awalnya iya oke lho saya dulu lahir itu baik loh mas lahir itu lahir itu nakal baik lagi nakal lagi itu aja sepertinya kita sedang terlompokan menjadi tim ruwet nih iya terus gimana ya? kita takdirnya sebuah kerupakan yang mengharus pelan-pelan kita cari pencuran dengan cara? dengan cara bagaimana kita menjalannya dan ketika kita berkembang dengan satu yang tidak tetap penyakit dengan pikiran kita ya kita kembangkan aja sama yang punya oke paling apa? karena kita meskipun kita diberi kekuat Allah ini kan yang sudah berubah tapi kan berapa persen? gitu loh karena lebih banyak yang tidak bisa dirubah tapi kan kita yang kematan itulah khusus yang namanya istiar istiar contohnya tapi ini relax ya keilmuan aja ya tidak boleh pakai baper tapi kalau sudah ilmunya kok yakin masuk ya ada pernah ngajikan surat atin wa tini wa zaitun tulisannya wa turi sini na wa hazal baladil amin lakot kholak nal tingsan fi ahsani taqwin kodoknya manusia itu sudah ahsani taqwin sudah diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna sudah kesempurna kenapa dirubah-rubah oh berarti saya juga merubah dong ya nah contoh mas jubitaf apa ini itu tadi telinganya bolong iya telinga bolong terus bertato itu berarti merubah dong berubah tapi ini bukan berudah baik ya tapi merubahnya awalnya sudah asa nih taqwin sudah sebaik baiknya bentuk lengkap kan tuh mas jubitaf mulai rambut sampai ke bawah kan lengkap kan lengkap alhamdulillah si itunya kan juga masih aktif alhamdulillah jangan dirubah gini gos 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 atau hidung mau dirubah di apakan misalkan saya mau kasih ini mau merubah terserah saya tapi baik buruknya kan tetap yang benernya manusia gini gos ketika seseorang sudah dikasih kesempurnaan tiba-tiba kalau dalilnya adalah memperbaiki ya kan contohnya nih gigi dipager ya kan karena memang ada katanya memperbaiki karena giginya renggang itu hukumnya seperti apa gos? ini berbeda hukum gos? itu kan merubah takdia ini berarti fikih nih gos ini ini kalau itu ada kebiasaan fikih itu nggak masalah karena ada masalahnya di dalamnya pada masalahnya karena kalau kita berada di gigi karena ada masalahnya di dalamnya tapi ya tidak masalah makanya kalau badan gigi nanti kita ngobrol sama sahabat amat maulisia pakannya gigi oke contoh gigi sumbing itu kan dibaiki juga nggak apa-apa oh itu bisa kalau untuk memperbaiki ya boleh tapi kalau untuk merubah hanya untuk dipamerkan sama manusia tapi beda lagi mas itu sudah tujuannya ke lain lagi berarti termasuk tatu itu merubah terus tindikan itu berubah merubah kan ya kan merubah dari awal mas oke dulu mas Betaf itu betapa lucunya lahir oh lucu ya alhamdulillah kalau gitu lahir nggak ditempelin orang kan bahagia ketawa siap-siap iya tiba-tiba mungkin pake tatu mas enggak enggak ya atau kalau saya pake tatu mas alami tapi panu iya baik guys sepertinya menarik pembahasannya tapi kita akan melanjutkan pembahasan berikut di segmen berikutnya baik pemirsa kita akan kembali setelah pariwara yang lewat berikut ini baik pemirsa kita lanjutkan di segmen kedua ya kan terus melanjutkan mengenai panu panu tadi kan sebetulnya nggak malu nggak memalukan itu tapi kan pandang orang jelek nggak? kenapa harus jelek? apa yang membuat jelek? kan panu itu cuma putih tapi kan giliran gitu putih berdaki gitu giliran di garuk kerak semua tapi itu saya nggak ingin ada niatan untuk memasang panu itu berarti takdir kan itu ya kan? siap betul takdir apakah itu takdir terus saya menyalahkan duhan? enggak tapi itu pasti PR buat saya bagaimana untuk mencari kesembuhannya iya kan? iya betul juga saat ini takdirnya juga bagaimana kita kemarin mengulangi ayo Gus ikut mau ikut bareng yuk sini 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 ternyata takdirnya kita perlu bisa jalan kita jalan sendiri kita jalan sendiri yaudah kita nikmati aja ke sebuah proses tadi rencana saya bareng cuma Gus naik mobil biar nggak hujan saya sudah seutan sama Tuhan mau hujan saya pikir mau hujan ini nggak taunya nggak hujan ini berarti wah saya sudah harus banyak-banyak sifar ini tapi saman tetep saman tetep sekarang dihujani pertanyaan akhirnya saya naik kesini takdirnya nggak hujan dan kita datang saya nggak nyalain mengenai takdir Gus apakah itu sudah tercatat contohnya lagi kayak saya ini kan ini takdir bukan nih gigi gompal begini dari awal enggak jatuh kalau kita ngomong takdir itu ketika kita bahas kotak dan kotak tadi jadi sebenarnya sudah tertulis semua dari mulai hal yang paling rem sampai hal yang paling besar jadi kita itu tinggal menjalani karena makanya kenapa seorang kali joga itu membuat wayang itu sebenarnya sebuah filosofi bagaimana kita itu berjalan di atas kotak-kotak berjalan di jalan yang takdir bagaimana tidak mungkin akan ada wayang tiba-tiba melontak sendiri tiba-tiba gunungan datang sendiri nggak maksudnya mengikuti jalan cerita ketika ada lakon petok jadi rojo nggak mungkin tiba-tiba gareng nge-robot jadi rajak kalau dalangnya tidak membahas krip bahkan kita datinya ke sini jam segini dan pas segini juga bahasanya dari takdir kita sekadinya jam 1 jadi jam setengah 2 itu takdir juga kenapa? karena takdir itu kadang-kadang lebih banyak kenyataannya daripada ekspetasinya kira-kira ekspetasinya on time ada seperti kemarin ekspetasinya on time jam ini apa? hospital sendirian jam selama hari baru on on air ya bagaimana lagi? eh jadi ya itu kalau dalam bahasa Naui ya takdir itu ya itu ada takdiran dimana kira-kira ada yang lazor ya takdir ada yang kira-kira kita yang memilih takdir kedepannya dan itu sudah disajikan sama Allah SWT berarti setiap orang itu sudah berbeda-beda takdirnya takdir saya takdir Gus dan takdir kita kodok-kodarnya beda-beda beda-beda kalau takdirnya bisa sama takdirnya bisa sama hanya kodok-kodak-kodak kita duduk disini barengnya takdir juga sama pak presiden ya pak SBY sama pak sukarno takdirnya jadi apa? presiden sama kan kalau takdir bisa sama tapi enggak persis sama-persis unik kan guys gimana? mengenai takdir ini iya itulah jadi takdir itu ya itu jadi kita berjalan sepertinya pokoknya makanya takdir itu ada takdir yang bisa dirubah tapi yang enggak yang enggak itu tidak bisa kita otak AT kita terus rezeki kita kita itu baik atau tidak itu tidak di atas AT tapi yang lainnya masih bisa kita jalan kayak gini kita masih bisa merubah kok bahkan jadwal TIK tayang aja masih bisa dirubah itu buktinya sebuah perjalanan kadang-kadang kita itu udah makanya ada suatu istilah gini manusia itu yang yang merencanakan Tuhan yang menentukan jadi kita rencana ternyata 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 jadi itulah sebuah indahnya sebuah takdir kita betul-betul kita belajar memahami apa mau Tuhan berarti baik menurut saya menurut Gus menurut Gus juga berarti belum tentu baik menurut Allah tapi kalau tidak baik menurut Allah berarti baik untuk kita semua termasuk takdir kita takdirmu dan takdir rumah ya oh gak tahu untuk takdir yang kemarin apa kemarin yang nikmat-nikmat kalau yang sedih kalau mau ceritakan silahkan kalau takdir saya kemarin kebetulan ketemu kerja dibantu sama perempuan cantik nikmat kalau dibilang nikmat sih enggak karena jarak jauh berarti gak disyukuri berarti ya Alhamdulillah sedih malah ya enggak sedih justru ya takdir dan nikmat aja disyukuri mas gimana kemarin nikmat gak Alhamdulillah karena kebetulan kemarin itu ada namanya retna nah itu berarti ini masih normal kan kan gak kena penyakit terus gimana Gus apa lagi Gus kalau takdir saya kemarin Alhamdulillah camping malamnya malam akhir itu camping saya camping bertemu dengan teman-teman apakah bahagia 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 saya kemarin menikmat termasuknya tapi lumayan setelah acara kemarin sholawatan disana terang mau masuk atau kejambi sampai pulang Alhamdulillah kehujan dan gak selesai tapi dinikmati jalan sepi akhirnya kita gak takut untuk sleep atau gimana setelah kita nikmati meskipun kelihatannya hujan itu sesuatu yang gak mengenakan karena apa karena hujan hujan kita gak bisa ngapa-ngapain tapi ya gimana lagi tetep diikuti aja versinya gus ulil hujan tidak mengenakan ada loh orang yang nikmat dalam kehujanan siapa? anak kecil beda kan? iya iya apakah kita harus sembari kecil mas? biar menikmati semuanya kayaknya gak deh anak kecil gak pernah berontak mas kecuali gak dikasih permen tapi kalau yang udah dewasa masa kecil lagi? yang dewasa pertanyaannya yang dewasa apalagi yang udah berkeluarga kalau yang dewasa cukup kayak ini cukup kasih cewek beres bis wah kalau cuma dikasih cewek sepertinya gak benar enggak cewek dan segala permasalahannya hehehe segala permasalahannya ini lagi berarti takde harus gak ada masalah itu mas kita alhamdulillah saya belum pernah belum pernah punya ada masalah oh normal sekali itu ada mas alhamdulillah karena apa di kiri kanan saya itu teman-teman yang baik oh gitu ya paling ada segelintir namanya Aldi itu bermasalah mulu tapi masalahnya mesti buruk enggak sih enggak sih enggak semua tapi kadang-kadang orang buruk masalah itu juga menyenangkan loh soalnya apa ternyata masalah kita masih enteng dari masalah dia gitu berarti kembali lagi ke takdir masalahmu masalahku masalah kita hahaha makanya kenapa ketika kita lihat segala sesuatu itu ketika kamu lihat sebuah sesuatu yang lihat ke bawahmu bagaimana orang-orang di bawahmu tapi ketika kamu lihat sesuatu yang baik kayak ibadah lihatlah orang di atasmu kenapa kita semangat kalau masalah ternyata masih ada orang yang beri masalah dari saya ternyata ternyata orang lebih ruwet dari saya berarti ternyata berarti melihat ke bawah lagi ada yang berjalan kaki oh itu ya berarti segitiga beruda iya nah kalau naik sepeda kita melihat ke atas helikopter kenapa kalau kita lihat dunia ke atas kita masih apa pengen-pengen kalau kita lihat diri kita sekarang kita punya uang 50 ribu Alhamdulillah terus bisa beli bakso beli apa jadi di bawahnya tambah dia nggak punya uang masih untung maksudnya kita masih sehari masih pegang uang minimal buat cekalan daripada nggak sama sekali berarti pada prinsipnya bersyukur iya nanti akhirnya syukur dan sabar nah itu nanti untuk menyikapi berarti mas untuk menyikapi takdir kita harus bersyukur atau bersabar ataukah harus kita berontak kan gitu kan punya tiga itu menjalani takdir memilih jalan takdir ke depan itu kalau nggak berontak bersyukur bersabar itu pasti kita bertiga pernah ngalami hal itu yang dimaksud berontak ya nggak terima nggak terima berarti menghakimi takdir Allah ya iya dosa dosa kalau dilakukan dosa ya dosa kalau kita bahasa yang gini ketika kita berontak kepada takdir khususia Allah berarti kan kita tidak terima tidak terima dengan kena Allah bahkan tidak ada sebuah di cepat dari Allah jika kamu tidak terima denganku itu keluarlah dari bumiku jadi kita mau luar bumi mana jadi apa ya memang kalau pemberontak kita mau nggak mau kita mengungkiri kita tuh sering kadang-kadang tidak terima dengan takdir kita berontak ketika seseorang berpasangan nih pacaran nih udah lama nih udah lama terus kemudian tiba-tiba ditinggal nikah tiba-tiba ditinggal nikah boleh nggak menghakimi takdir itu ditinggal nikah pernah nggak itu? menghakimi si siapa dirinya atau mantannya atau takdir menghakiminya kan banyak takdir yang mana atau misalnya berontak itu kan ada beberapa kalau versi saya sih ada yang berontak dengan kondisi takdir yang keadanya kok begini ada yang berontak dengan diri sendiri ada yang berontak dengan keluarganya itu kalau sudah sampai pada hal teror meneror keluarganya gitu ya 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 dosa tetap berdosa tapi kan semua orang saya ratang-ratang mengalami itu semua saya pun begitu termasuk saya juga pernah mengalami nih nggak bisa orang langsung menerima 1% itu kan berproses mas berawal dari berontak dulu dari berontak dulu iya lama-lama kan orang akan lelah dari itu semua tinggal tinggal jatah usianya saja kalau dia pasti diberur panjang diberi kesempatan untuk menyelesai selesai dari diri sendiri dia akan menerima tapi kalau dia masih berontak terus nggak diberur panjang keburu mati ya gimana oke gini guys kasisnya ketika seseorang yang tadi kita kembali ke lebih ke muda ya mohon maaf karena memang udah berdua kalau berdua ini kan belum pak para iznu pak tapi mohon maaf sebelumnya pembahasan akan dilanjutkan di segmen berikutnya oke siap baik pemirsa pembahasan akan kita lanjutkan di segmen berikutnya setelah pariwara yang mau lewat berikut ini baik pemirsa kita masuk di segmen ketiga menarik sih mengenai pembahasan takdir ku takdirmu dan takdir kita karena memang ada beberapa ya kan yang sudah kita bahas dari segmen satu dan kedua di segmen ketiga ini kita berbicara solusi solusi dalam menghadapi takdir ini seperti apa solusinya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan ketika kita tidak menyenangkan ketika kita tidak menyenangkan ketika kita tidak menyenangkan maka selanjutnya yang pertama adalah sabar kita menyabarinya selain sabar juga menyadari sabar juga tanpa menyadari sama saja kenapa? karena sesuatu itu ekspetasi kadang tidak sesuai dengan realita kita ingin A rehat dari B kita inginkan suatu cerah dan rehat dari hujan kita ingin bersama dia ternyata dia bersama orang lain ketika kita bersama dia bertahun-tahun tahun-tahunya kita hanya menjaga jodohnya orang menjaga jodohnya orang itu menarik makanya itulah makanya kita harus sabar dan juga menyadari menyadari bahwa ternyata dia bukan milikku disabar ya semoga saja kita ketemu yang kelop begitu kalau takdir yang enak ya kita bersyukuri contohnya apa? kita ketemu tiba-tiba langsung jadi tanpa proses lama atau kita tiba-tiba ketika duduk-duduk tiba-tiba ada orang ngasih jajan ketika lapar kalau kita ada makanan dateng itulah takdir yang nikmat kita syukuri dan kita hargai kalau ketika ada masalah kita sedih? wajar gak? sedih itu wajar kenapa? itulah sifat alami manusia marah sedih stres itu sifat alami kita jadi kalau ketika seorang dapat takdir gak enak kok sedih yawes lah lakukan kesedihanmu biarkan kesedihanmu selesai setelah itu timbulah kegembiraanmu tidak oke gesem bagaimana cara menikmati takdir ini entah itu baik entah itu buruk dalam kondisi yang saat ini jadi menikmati dalam segala kondisi iya menikmati dalam segala kondisi contohnya gini aja saya sekarang kondisinya lagi gak punya uang aduh mas ini 20 tadi mas ini gantong nikmat ma alhamdulillah iya tadi makan pisang goreng nikmat oh kemarin katanya lamaran juga ya kelaparan bukan lamaran oh kelaparan kok lamaran nikmat aja kelaparan kok bisa dos menikmat itu kan kondisi hati ya oke sempat dulu nanti kita itu proses mas setiap hari kita akan berperang di dalam diri kita mas pasti berperang dalam diri mas kadang hatimu gak terima kadang menerima gitu itu kita nikmati aja sudah jangan sampai intinya kita jangan sampai berkutus asa gitu jalannya innallaha maana betul mas kalau mau ke Jakarta apa terus jalannya tol semua mas enggak pasti pernah ke jeblong lubang gak enggak enggak aman ya enggak karena saya pakai kereta oh iya iya eh tapi mau ke kereta tetep ada macetnya juga adang-adang iya ada lubangnya kalau lubang lubang yang mana dulu nih berjalan atau yang di jalan eh tokat dari lubang apa apa tokat ngano menghindari lubang nanti ini enggak pertanyaannya kan sekarang ini menghindari lubang atau menikmati nah lubang yang mana dulu nih semua lubang perlu diikmati mas oh gitu iya termasuk lubangnya mas kalau gak diikmati bagaimana siap-siap kamera itu ada lubangnya mas siap-siap ini ada ada dalih segini mas silahkan mas kalau lu min ibadiyah syakur ini dalam saya buka dalam ayat Quran surat As-Saba ayat tadi wakalulul min ibadiyah syakur syakur ya kalau dimaknai secara terjemah walau alam bisalah begini dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur lebih keren lagi kalau mas berita kena musibah kok bersyukur itu lebih itu bukan bukan tataran manusia lagi mas Alhamdulillah itu sudah sejajar dengan malaikat malakan yang mana tapi ya malakan malai kok ditaruh di meraka kok mau kok bisa iya kan penjaga pernah maaf mas siapa kan penjaga malakan malakan malam terus kunti kenapa dia kok mau jadi jadi itu kok dia malah ketawa-ketawa kan mensyukuri itu mas itu itu bahagia terus mas kunti iya kayaknya bahagia hahaha lho 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 makannya makannya juga bahagia putihnya apa dia kadang-kadang sampai di sinetron kita aja belum masuk sinetron dia itu sudah jadi artis oh iya iya kunti gendrul tuyul tuyul mengenai takdir betapa nikmatnya kan dia pembahasannya atau solusinya solusinya yaitu itu mas contoh nih Bismillahirrahmanirrahim aman gak bisa nyadi sudah disajikan dinikmati ya segar silahkan sudah minum tadi aman mas kalau sama Allah sekarang disajikan ada disajikan mau menikmati disajikan calon istri itu tiga cantik semua baik semua dan itu cinta sama semua mau gak mas? ini contoh misalnya ini sajian ada tiga cewek cantik baik semua dan karena melihat tanggung jawabnya mas mas meskipun orangnya jelek ya jangan gitu hatim gitu dengan saya kan ya sebelas dua belas saya sebelas sedangkan dua belasnya tapi karena mas punya rasa tanggung jawab on time itu senang mau dinikmati gak? saya gak mau terjebak dalam hal implikasi sepenuhnya karena apa? ini kan baru terontoh ya saya gak mau melewati tapi kan ketika lihat ini saya menarik ketika kita tadi kansen itu menarikkan tiga orang yang cantik saya teringat bahwa cewek itu boleh punya tiga jadi ketika diambil gak apa-apa selama mampu solusi itu anisa mengatakan pilihlah nikailah satu dua tiga kalau tidak mampu adil makanya itu dari mana? kalau ayatnya gak ada kata-kata adil mas kan satu dua tiga berarti kan tiga tiganya boleh diambil berarti bisa dong poligami lebih dari tiga eh lebih dari dua boleh bahkan maksimal empat itu dibolehkan mas tapi tergantung kemampuan emas disajikan di meja makan apa-apa makan semua enggak kan tergantung kemampuan lagi harus kita dengan diri sendiri dulu berarti kita kembali lagi ke takdir iya takdir kita kita kan mencari takdir saya saya takdirnya besok tapi kan masih penasaran dengan takdir besok saya takdirnya besok takdirnya besok februari nih kan ya iya iya oh iya oh iya kemarin lebih tua kan iya iya gak tau satu atau dua nanti kalau tiba-tiba ada yang datang terus iya kan kita gak tau lagi misalkan ada yang dulunya dengan diam terus ketika saya mau hijab kabul datang kamu meninggalkan saya saya juga mau iya saya katakan dengan iya gak tau tapi itu ada di dalam poligami ini gue saya kan loh gak apa-apa sama dia mampu saya bisa jawab maaf saya gak mampu kamu cari aja yang lemah betah gitu loh bisa mas iya oh berarti mampu dan adil itu berbeda 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 ini ikapi kalau kita mampu ya kita sikapi bagaimana kalau kita gak mampu kita sikapi sekarang itu kebanyakan orang gak mampu karena melihat orang lain termotivasi akhirnya memaksa diri ratakan orang sekarang memaksa diri karena dia kurang melihat diri dia kurang melihat posisinya kembali ke takdir takdir saya takdir kita dan takdir segera padamu takdirku takdirmu takdir kita takdirku takdirmu takdir kita ya kan sangat rumit ya sebetulnya karena apa ya itu tadi untuk memahami sebuah takdir ya kan kita harus seperti apa kenapa tidak semua orang mampu melewati takdirmu contohnya ketika saya seperti saya ini kalau dipikir saya lebih nyaman dulu karena apa contohnya ketika sudah menikah tanggung jawab makin banyak tapi dulu waktu single fine-fine aja ya kan nah itu seperti apa oh belum menikah salah kalau kita lihat kalau kita lihat itu ya kita menikmati kenapa karena dengan menikah kita lebih aman dan menikah mungkin memang kita punya beban tapi bebannya kita kan ada yang bantu kalau dulu kan kita mungkin uang 100 bisa bisa sendiri sekarang 100 bisa dibagi punya apa makanya menikahlah biar baru menikahlah agar kamu jadi kaya makanya tata-tata orang kalau main kaya menikah dulu kenapa karena tidak ada bendaranya gue gimana gue gimana saya dulu jangan pernah gitu saya pernah curhat sama senior saya ini kok pengen kaya ya kerjain gak bisa kamu belum ada wadahnya belum ada wadah ternyata wadah ekonomi ya istri itu yang dulunya gak punya pokok punya pokok kan iya kan yang dulunya sedoknya berapa tinggal itu kan kita kaya mendadak oke iya berarti kita terkadang salah memaknai betul memaksa diri memaksa diri kadang kita follow over makanya kan butuh stabil butuh bagaimana kita secara memahami itu secara santai secara bagaimana memahami itu sesuai dengan takarannya sering ada motivasi jadilah dirimu kadang kita mau jadi orang lain lebih berat sebetulnya ketika menjadi orang lain saya tadinya bukan caleg mas tapi saya kok mau menyalonkan jadi caleg jadi diketawain orang mas kan bukan posisi saya tapi tadi caleg aja ya jadikan caleg ya jangan gimana mas enggak 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 takdirku ya begini mas ketentuan saya dari dulu ya saya lahir begini ketika seseorang berputus asa karena apa ketika orang berputus asa dia merasa sudah jauh dia merasa dia merasa kok tidak sesuai susah jadi dia putus asa makanya apa makanya itulah kenapa putus asa itu harus kita naikkan grade nya makanya kenapa kemarin masih tercerita itu ada seseorang grade keimanan seseorang dari keluarganya ya wes mas didampingi keluarga yang didampingi wes enggak apa-apa dia karena mungkin dia sholatnya masih ma'ambur adun enggak apa-apa dampingi dulu lah cuma dia tahu bahwa ada keluarga yang mendampingi dia jadi jangan sampai dilepaskan memang orang down makanya harus kemana tetap keluarga di rumahku surga ku jika tidak keluarga yang yang putus asa dia siapa lagi itu ayo mas ayo mas ini keluarganya itu ayo disambut semua jangan dibiarkan sendiri nanti masalah ibadah biar sampai jalannya waktu karena kita hidup sedang berdrama hidup itu drama dalam perjalanan drama dalam perjalanan drama wayang itu mas pergelaran wayang itu kalau sudah selesai ditutup semua jalannya selesai ditutup kukut semua habis kan tinggal yang sisa apa mas di lapangan ini bekas-bekas sampah dan sampah misalnya kalau kita ini burusan ditutup belum selesai tinggal sampah sama manusia berserakan ya misalnya kita jalani aja sudah mas ini mau jadi apa mau jadi punta dewa atau apanya yurisirah silakan itu semua sosok-sosok itu bisa ditonton dari wayang baik pembahasan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya baik pemirsa kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya setelah pariwara berikut ini baik pemirsa baik pemirsa kita jumpa lagi di segmen terakhir yaitu di segmen pamungkas kita akan membahas kembali mengenai takdirku takdirmu dan takdir kita sepertinya menarik mengenai takdir ini contohnya yang tadi Gus pertanyakan mengenai apakah saya pernah berontak mengenai takdir saya berontak memberontak dan seperti apa sampai memberontak negara gak enggak aman ketika Gus juga sempat tadi ngobrol mengenai takdir yang Gus pernah sempat memberontak dalam hal kenapa saya harus jadi ustad gini kenapa harus jadi otak saya inginnya liar gitu oh liar yaudah ayo abis ini ke belakang gitu ya nah iya makanya ke belakang apresiasi kita ke belakang apa hanya belakang untuk keliar masalahnya hanya di belakang lah tempatnya oh gitu di langsung gak bisa liar di langsung gak oh gak bisa bisa nanti lari-lari terus keliling keliling pak keren bisa meliarkan karena ini unsur-unsur dalam takdir saya yang saya rasakan saya itu diberi rasa benci semburu cinta itu semua ada di dalam diri saya hmm semua juga ada di dalam diri saya itu saya masih memilih mana yang mau saya kalahkan dan mana yang saya menangkan itu caranya gimana ngalahin ini caranya betul ya sekitar sekali-kali kita ya boleh lah benci ketika kita cemburu lah cemburu om manusiawi ya maksudnya kita menyadari kemenesuaan kita kita mertawakan diri kita karena kita bukan nabi dan wali yang punya yang tertinggi kita manusia biasa posisinya ya kita setiap hari kita berhadapan dengan hitam dan putih bahkan kita berhadapan dengan kuning juga merah juga hijau juga habu-habu juga itu yang kita rasa kita belum sesuci warna nabi dan wali kan gitu ya kita nikmatin saja mau kata-kata gegeran mau cangkrutannya mau beruntak mau jadi ustad ya enggak kalau mau jadi ustad jengkutnya panjangkan dulu bahapi dong enggak 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 selalu enggak selalu berarti makanya kita itu ketika ya beruntak kita itu semuanya pasti beruntak takdir kenapa kita mungkin belum memahaminya ya weh ketika kita dan manusia memang sama Allah dikasih kita asana kulugan manusia adalah makhluk yang kompleks ya weh kalau kompleksitas kita itu ya lu merah-merah saja waktu marah ya marah waktu jemburu-jemburu sedih ya tapi ya tetapi jangan berlebihan ya kita takdir jelek siapa sih mau jelek enggak ada masa mau pakai baik ya enggak kita takdir jelek kita nikmati ya kita sabari ya kita sabari ya weh maaf ini nanti kan saksinya terbatas ya itu ada batas enggak mungkin kenapa di dunia ini semangatnya cepat terbatas nanti ada timing contohnya kita kita take video ini terbatasnya enggak mungkin full nanti sampai kita malam enggak mungkin enggak mungkin nanti kasihan yang bagian typing-typing kasihan nanti kita belum sempat baca lagi kita datang jadi kembali lagi seperti ayat tadi mas bentuknya sudah sempurna takwin takwin bisa sempurna bisa kuat kan gitu laki-laki benar-benar kuat tapi pernah lemah juga kalau kuat yang mana kalau emosi juga kuat kerja pun kuat tapi kalau kerja tetap kalah sama perempuan tapi lelaki juga pernah tapi akan kalah kalau sudah berhadapan dengan wanita mas betas sering bertengkar sama 100 lelaki pemuda semua lempar semuanya sudah dibentak sama istri belum pernah karena saya belum menikah baru mau sama posisi kita duduan mana ini kita akan menuju takdir kita masa belum ada ketentuan belum saya carikan gimana enggak enggak eh kalau nanya kita carikan apa kita belum tahu mau yang semlohay gimana mau yang kayak gitar atau kayak ano kayaknya semlohay ketertarikan semlohay pada dasarnya kalau laki-laki keperempuan itu kan yang dicari kan memang dari bentuk fisiknya sama perilakunya kan dua itu bentuk fisik dan perilaku berarti semlohay itu memang sudah menjadi bentukan kategori itu di fikir pun dibahat yang kan dikulakan aja manusia itu kan tertarik pada lain jenis kan kalau tertarik berarti kan ada sesuatu yang menarik kayak orang mau lihat video kita kenapa sih menarik kok banyak yang lihat karena ada sesuatu yang menarik mungkin dari judulnya mungkin dari apa itu juga wanita kita melihat wanita mungkin menarik apa mungkin dari bodinya dulu ternyata kadang dilihat inalillah tapi kan kita lihat dulu kita juga bodinya enggak begitu tapi wajahnya cantik jadi itulah pasti ada sesuatu yang menarik akhirnya yang membuat kita tertarik sesuai selera selera itu yang ramping lurus ya enggak triplex berarti iya boleh kan selera kok mau dikritik orang ya enggak ini seleraku ini tagdirkku aku menikmati itu aku bersyukur aku adalah yang tercantik wabang atau mas betta selera yang gini ya enggak apa-apa lebar iya atau yang zigzag ya itu makanya pak selera itu ternyata tagdir kita karena kita sama Allah selera juga dikasih kemampuan yang berbeda kemampuan yang berbeda nah makanya tadi ada orang wah yang cantik wah cantik banget ada yang big wah cantik banget ada yang suka gitar Spanyol ada yang dan sebagainya itu kan sebuah perasaan memang Allah agar kita semua punya jari-jari yang berbeda tidak bisa disamakan apa rasa itu sesuatu yang sifatnya individual kita merasakan sendiri tidak sama perasaan kayak ini cantik ini definisi cantik itu pun secara umum masih bingungkan mas betta suka perempuan yang cerewet cerewet yang pintar masa atau yang enggak enggak yang enggak pintar masa yang ngirit atau yang boros ngirit 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 kalau ngirit itu mas kak suka yang cerewet mas ya saya kira kalau suka pendiam pintar masa ngirit nikah aja sama meciko mas gini mas betta itu dia mau nurun seh atau mau bacel haban itu ya iya oh gitu cerewet ya ada kan juga wali itu yang mana-mana bawa macan naik ke macan hehehe mungkin mas atas bagian dari itu atau kawan jadi ya mas tidak usah sendiri jadi peperangan dalam diri saya itu masih belum terakhir untuk menuju ke takdir itu pilihan takdir itu jadi higusnya juga belum selesai orang kalau selesai mati mas berarti batasnya selesai itu mati mati selesai tugas kan oke kita hidup kan tugas ini ini kita hanya untuk menyembak nah lagi yang ayat awal tadi ya asanitakwim rakot sholak nam insya nafi ah sanitakwim summa rodar namu asfarasasin kemudian dari bentuk yang bagus itu terus diturunkan atau dijatuhkan asfarasari di tempat yang terbawah kita itu berada posisi kita masih di bawah di bumi itu bukan hak doang kita akan kembali ke tempat asal kita kita kan kita kan kita kan gak tahu tahdiri kita tiba-tiba lahir dulu mas ada gak enggak ada kan belajar kita lahir tiba-tiba kita bisa nangis tiba-tiba kita kok aku jadi laki-laki tiba-tiba mas umurnya sekarang berapa? 40 40 saya 30 kok jadi tahdiri gini tapi kan kita akan menuju keselesaian itu mas memang ulama mengatakan yang batas dari orang selesai itu ketika sudah 41 tahun jadi patoknya 41 tahun itu yang saya pernah baca ngaji di Kiai saya kalau 41 tahun kok masih begitu gitu tabiatnya jadi yang namanya kita mau merubah itu tabiat itu mas bukan merubah masalah ekonomi ekonomi itu ngikuti berarti ketika usia 41 tahun belum berubah berubah tabiatnya mas tapi bukan ekonomi mas tapi kadang-kadang salah menilai ekonomi kerjaan belum berubah tabiat maka akan terus seperti itu sampai meninggal PR kita sebenarnya itu yang dimanyakan hatta tabiat itu kalau itu yang dasar mas kalau yang lain seperti rezeki dan lain sebagainya itu kan itu pilihan tapi yang dasar itu tabiat kita kita tabiat kita itu ya ada yang pembenci, pemarah dan lain sebagainya itu yang kita harus berubah yang harus kita berubah terus ayat terakhir kan illallah zina'am kecuali yang iman dia akan dikecuali kan semua orang itu jelek kecuali mah betah kan jadi orang itu akan dibuang di asfal itu asfal itu yang dibawah kecuali yang iman oke terus sepertinya sudah saatnya untuk kesimpulan mengenai takdirku takdirmu dan takdir kita takdirku takdirmu takdir kita bagaimana cara kita menjalankannya ya dengan dinikmatinya ketika kita nggak enak ya disabari dan disadari dan ketika enak kita syukuri dan kita nikmati kita jalani semua dengan kita tetap berharap semoga tetap mencapai saat yang terbaik karena mau nggak mau tetap kembali kepada yang nulis takdir kesimpulan akhir takdirku naik sepeda takdirnya naik mobil takdirnya sepeda naik kereta naik kotak takdirku takdirku takdir kita bersama-sama di sini dengan kondisi bahagia amin menikmati hidup ini mas sampai kita akan menuju titik darah penghabisan yaitu mati mati terima kasih siap Alhamdulillah sangat menarik pembahasan kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua termasuk pribadi diri saya sendiri akhirnya satu jam sudah kita lalui bersama dengan Gus Sam terima kasih Gus Gus Sulil terima kasih waktu juga yang memisahkan kita wabillahi taufiq wal lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih 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 terima kasih